Kalau Bapak dan Ibu, kami mungkin perlu sedikit memberikan kerasa Jadi istilah badal atau wakil ini hanya badal atau wakil untuk haji Kalau dia berkaitan dengan hukum Jadi tidak ada badal hukum, tidak bisa dibadalkan dengan haji itu Harus bisiknya ada di sini Maka ketika bisik sabari hukum itu hanya bisiknya saja yang dia disabarikan Bagaimana tanggungkan pemerintah kita badal hukum ini Karena segala hal yang berkaitan dengan urusan daripada wakil nasib haji Orang yang ini Satu prosatu, dua, artupun tiga, tahap lu dan seterusnya Itu diserahkan atau dikomunikasikan dengan ketua global dan komputer ini Karena begini pak, saat ini dari jamaah yang kemarin kapan yang diberhasilkan Dan ini kan sebuah orang-orang yang kemarin kapan yang diberhasilkan Tidak berada di Aropa, maka seburunya menjadi tersedia Allah Terima kasih Nah jadi kita sejarah kesimpul, ucapkan salam Disitu ada Nabi, ada sahabatnya Abu Bakar, ada sahabatnya Abu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakrim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saat itu aku tidak makan, tapi kalau dia belum makan aku tidak makan. Saat itu tidur dia merusik bunuhnya di suami, dimasukkan apa, diminumkan susu. Nah kira-kira ya Allah, kalau itu dia mau aku bertawasun, maka geserkan ya Allah, aku geserkan ya Allah. Kemudian yang kedua bertawasun juga ya Allah, aku pernah berinfak, bersedekat, yang mana aku berharap hanya kepada mu ya Allah, tidak pernah berlain. Ya Allah geserkanlah, aku geser lagi diikirkan, yang ketiga yang paling paksa, tidak bergeser, tapi kelending beri. Nah amalan aku yang dia berbuat, dia bukan melaksanakan ibadah, tapi dia meninggalkan larangan. Suatu saat dia didatangi oleh perempuan, dan dia termasuk musa kaya, yang dia kesempatan sebenarnya kalau untuk berbuat masyarakat, tapi dia menghindari. Ya Allah aku menghindari masyarakat ini, bukan karena kaki kesempatan, tapi karena aku takut kepada mu ya Allah. Kalau seandainya saat itu engkau terima amalanku itu, ya Allah katanya jalan lain, tidak tolong geserkanlah batu itu, batunya tidak bergeser, tapi menggeliming. Jadi itu buka lebar. Nah artinya kita bertawasun itu, boh, boleh. Cuman jangan minta dengan kekurangan itu, yang jadi masalah itu, nak masang nomor, masang apa, nah minta dengan kekurangan, itu yang salah. Jadi kalimatnya itu, demi kebenaran Nabi Muhammad, atau demi keberkahan begini, demi kebenaran Al-Quran, misalkan ya, Ya Allah abdullus aku, misalkan ya, tambahilah aku, rizki, ya seperti itu. Baik, jadi zia keberkahan Nabi itu bagus. Nah yang dia dicatatkan, kalau misalkan sakit di kamar, di hotel situ, nah nggak paca anak berjarak situ, nah mana caranya? Cukup berserawat di kamar, sampai kamar. Jadi sebenarnya jarak itu nggak perlu jadi masalah jaraknya. Karena kita berserawat, walaupun di perembang, walaupun di mana, itu sampai selawatnya. Lihatlah kata-kata selawat itu. Assalamualaikum, ayuhan, dalam sholat itu. Kata Yatul Barakatuh, salatu baik-baiklah, sampai assalamualaikum, salam kejantaraan atasmu. Salam Allah ada di depan kita, Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad tahu setiap umat yang berserawat, setiap umat yang menyampaikan salam. Kembalikan, Nabi Muhammad itu ke dalam jasad, Nabi Muhammad untuk menjawab salam ini. Nah itu yang kira-kira penting. Bagaimana kalau seandainya sedang kain, sementara kebunan Nabi Muhammad itu di dalam manjir. Ini permasalahan tadi. Kepengennya untuk masuk mas manjir tadi. Nah kira-kira berpunyai sama jatah tadi kan. Kalau misalkan Mas Hilabo, kira-kira suci, kalau terakhirnya dan kepengennya, tadi saya minum obat atau yang terakhir yang kita suruh. Apa yang tadi? Surah apa tadi? Surah apa tadi? Kira-kira itu urusan menitapakannya. Agak asensi, kita ingin membuat masalah bikin wanjir. Baik, yang lain-lain, yang kira-kira sunnah, ada pulau sunnah lah kira-kira silahnya, penting juga bisa. Tempat Nabi, dimana Nabi keluar darah itu sampai hari ini masih alu. Bukin Utu. Bukin Utu. Dan Bukin Utu pernah menawarkan diri kepada Nabi. Wahai Nabi, kalau engkau ingin aku jadi emas, maka Allah akan menjadikan aku emas. Maka engkau lah yang paling kaya seluruh dunia ini. Dari Yaman Nabi Adam sampai Kiamat, engkau lah yang paling kaya. Nabi tidak memilih itu. Kemudian ditawarkan lagi, apakah engkau ingin menjadi pemimpin? Seperti Raja-Raja yang berkelimpangan harta, istri, selir dan sebagainya. Kata Nabi di dalam. Apakah engkau ingin, apa namanya, istri, istilahnya itu kan? Kami sanggup, kata orang Dapur Christ, menceraikan istri kami demi untuk dibuatkan kepadamu. Tidak. Nabi justru, kadang puasa, kadang ini. Jadi, luar biasa perjuangan. Salah satu buktinya, sejarahnya adalah, mungkin, dan disitu banyak pengurahan sahabat, Nabi antara lain, Hamzah bin Abdul, Bukali. Kemudian dibaki, ya, ada lagi pengurahan. Ya, kemudian apa lagi yang ini, hondak, hondak itu, apa, ini pared ya, pared majid hondak itu, di samping itu ada pared bunuhnya, bunuhnya itu ada pared, orang Tepir Purais menyerang, kemudian, di dalam menyerang, jadi untuk menghalau itu, dibuatlah Pak, supaya jangan terlalu banyak serangan baik, dari dalam, mempunyai dari luar itu, usulan Salman al-Malisi. Kemudian ada lagi, di majid kubah, majid pertama lagi, pertama kali di bangun Nabi, pada sahabat tangan, kemudian, nah, sholat di majid kubah itu, Pak Allah yang besar, pertama kali yang paling besar itu, majidil haram, yang kedua majid, madinah, yang ketiga majidil laksa, yang keempat majid kubah, maksudnya itu, jadi, jangan lupa untuk sholat di situ, kalau mampir di majid kubah, nah mungkin itulah, sekedar informasi singkat, ada tambahan, insyaAllah, dari, apa, ada penyampaian, dari tim, kesehatan yang paling lainnya, jadi, sekali lagi, tadi kami fokus, masalah di bangun, dan masalah kesehatan, bagi tim kesehatan, dan lain sebagainya, demikian, untuk sementara dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, menyampaikan beberapa, informasi kesehatan, pasca pelaksanaan Mbak Dhaji, yang telah Bapak Ibu laksanakan,